Pernah kan ya, kita tuh ngeliat kayak ada beberapa kasus gitu untuk mempelajari apakah orang ini berbohong atau enggak Itu ada tesnya, tes gerak tubuh, gesture, badan, mata, mulut gitu kan Nah disini aku sempat riset sih beberapa hal yang bisa menjadi hal yang kita pelajari Tetapi gak sepenuhnya ini benar ya, karena ini hanya pendapat umum aja Mungkin aku bisa bagikan, satu adalah ekspresi wajah Jadi dari ekspresi wajah tuh kita bisa ngeliat nih apakah orang yang lagi kita ajak bicara menunjukkan tanah-tanah kebohongan Dari adanya gerakan mata atau tubuhnya mendadak gelisah ketika lagi berbicara sama kamu Tegang juga bisa menjadi salah satu indikator kalau dia sedang berbohong sama kamu Lalu kita juga bisa lihat dari gerakan mata Biasanya kalau ngomong tuh tak tahu dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, atau ke atas Tapi di beberapa case aku punya teman ataupun mungkin pasanganku yang cukup introvert Cukup sering untuk ngeliat ke atas lebih ke karena dia berpikir apa yang ingin dia sampaikan Jadi perlu dicermati lebih lanjut ya mengenai gerak mata Lalu perubahan suara, nah kalau perubahan suara katanya sih kalau yang berbohong cenderung tergesa-gesa Lalu nafasnya jadi tersengal-sengal akhirnya suaranya jadi berubah-berubah Sedikit banyak bisa jadi iya bisa jadi enggak Karena kalau aku sendiri yang omongannya merepet cepat banget mudah nih untuk berubah-berubah suara Apalagi aku juga bekerja sebagai voiceover artist Jadi berubah suara tuh emang kerjaan sehari-hari gitu Nah intinya dari semua hal yang tadi aku sampaikan Tetap untuk bisa mengetahui lawan bicara kita benar atau tidak Itu diperlukan ikatan Bukan ikatan ya lebih ke feeling Pasti kan kita sebagai manusia punya hati kecil yang mengatakan kalau dia tuh benar atau enggak gitu kan Dia tuh tulus atau enggak Nah mungkin kita bisa dengarkan hati kita atau kita bisa melakukan riset terlebih dahulu tentang orang yang lagi kita ajak bicara Kita kenali dia terlebih dahulu dari backgroundnya baru kita bisa menilai Karena kalau dari indikator-indikator tadi bisa jadi iya bisa jadi tidak Well ini sih ada ilmunya ya sebenarnya Kayak aku juga perlu mempelajari ini lebih dalam Tapi karena aku tidak mempelajari Jadi aku hanya mengetahui secara basic Untuk paling tidak aku bisa memiliki perhitungan Ketika hatiku sedang ragu Aku tambahin deh indikator-indikator ini Jadi aku sendiri masih tetap mengupayakan Untuk mengedepankan feelingku terhadap lawan bicaraku Kita thank you Terima kasih